Oke, jadi saya pilih untuk pekerjaan ini sebagai Analyst Informasi Sekuriti di sebuah perusahaan yang terkenal di Jepang. Ini adalah pengalaman pekerjaan pekerjaan pertama saya. Jadi saya menemukan pekerjaan ini di online. Saya menghantar CV dan saya menjadi pembicaraan untuk pekerjaan. Jadi saya sangat senang, tapi di awal pada saat yang sama. Jadi, saya berada di sini sekarang. Hai, selamat pagi. Hai, Hashim. Tolong, datang. Selamat duduk. Kamu harus menjadi Mr. Asheri. Terima kasih banyak untuk menghadapi saya. Sampai ketemu kamu. Sampai ketemu kamu juga. Sampai ketemu kamu di sini. Bagaimana kamu? Saya harap saya tidak menunggu kamu menunggu hari ini. Saya senang, terima kasih telah menanyakan. Saya benar-benar sangat bagus untuk berbicara dengan beberapa teman keluarga kamu. Mereka sangat keren. Dan mereka menunggu. Sebenarnya, saya merasa berbicara dengan blazer saya. Ya, kita memang memiliki startup hype di perusahaan ini. Saya akan membunuh diri saya jika saya harus pergi ke pekerjaan setiap hari. Saya selalu bekerja di perusahaan. Saya selalu bekerja di perusahaan. Dan itu yang saya harus melakukan setiap hari. Saya gembira itu di belakang saya. Selain itu, saya akan melihat CV kamu. Dan saya dapat mengatakan pengalaman kamu. Sangat menarik. Saya suka mendengar lebih banyak tentangnya hari ini. Terima kasih. Saya lebih baik untuk berbicara lebih banyak tentangnya. Baiklah, sebaiknya. Mari kita masuk ke dalam, ya? Jadi, beritahu saya sedikit tentang Yasef. Baiklah. Baiklah. Pertama sekali. Saya ingin terima kasih untuk memberi saya peluang untuk datang ke interview. Saya sangat senang di sini. Saya sangat senang di sini. Saya sangat senang, self-motivated, hungry untuk belajar. Dan saya percaya saya dapat membawa positif. Dan memperkenalkan latihan kamu yang sudah menentang. Seluruh hidup saya, saya mempunyai peluang untuk mengembangkan perusahaan dan perusahaan. Saya memahami bahwa perusahaanmu untuk mengembangkan positif. Dan memfokuskan pada tujuan organisasi. Saya memperkenalkan menjadi yang terbaik yang saya bisa menjadi. Saya seorang pelajar yang cepat. Saya akan bekerja dengan baik dengan teman-teman. Dan saya sangat memotivated untuk mulai dan mempelajari pekerjaan. Dan mempelajari pekerjaan dengan cepat. Jadi, saya bisa memperkenalkan kepercayaan yang Anda akan mempunyai dalam mengembangkan saya untuk perusahaan ini. Apa skill yang Anda mempunyai? Yang akan membuat Anda yang kuat. The skill yang saya mempunyai, termasuk menjadi komunikator yang kuat. Saya adalah seseorang yang dapat mendapatkan terbaik dari tim. Dengan menggunakan positif, modifesional, dan konsai komunikasi. Saya juga memperkenalkan level teknis teknis. Saya memperkenalkan teknis 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 teknis. Saya bisa mendapatkannya. Saya adalah pembuatan kepercayaan yang tidak terlambat. Untuk membuat kepercayaan yang tidak terlambat. Dan memperkenalkan kepercayaan terbaik dari organisasi Anda. Saya juga mempunyai kepercayaan dan kepercayaan. Saya akan selalu menjadi keren untuk pembuatan. Dan saya akan selalu fokus dengan objek proyek IT spesifik. Akhirnya, saya mempunyai pembuatan obsesif. Untuk membuat proyek yang terlambat pada waktu. Tanpa alasan dan kepercayaan yang terlambat. Dan spesifikasi. Yassim, beritahu saya tentang pengalaman Anda. Pertama sekali, saya ingin mengatakan di sini. Saya menghasilkan kepercayaan kepercayaan informasi dan teknologi. Di University Tokyo. Yang berarti saya mempunyai kepercayaan kepercayaan dan kepercayaan komputer. Proyek final year saya berkaitan kepercayaan. Di mana saya dan tim saya mempunyai menggunakan dan menyerang kepercayaan kepercayaan. Di sistem kepercayaan kami. Proyek ini menunjukkan kepercayaan kepercayaan informasi dan kepercayaan. Proyek yang terbesar saya adalah proyek final year saya. Atau beberapa sertifikat yang saya mendapat di VU Password. Kami membuat virus yang kami mencari kepercayaan kepercayaan kami. VHacking dan kepercayaan kepercayaan yang kami mencari kepercayaan. Terus berhenti dari masuk ke sistem kepercayaan kami. Dan pada saat itu, semua orang mempunyai. Saya pikir itu adalah salah satu kepercayaan terbesar di hidup saya. Terima kasih telah menonton!